assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wotan meriki kami kelompok tiga saking kelas sewolas gangsal badhe nyilintrehakan bab upocoro adat jawa ya ikutin ngeban tepangkan anggota kelompok tiga pangertan tingkeban tradisi tingkeban ugal di arani mitoni kang asale soko tembong bitu tradisi tingkeban yuk iku adat utawa upocoro sing ditindakake yang sasi kapeng bitu kandutane wang wadon utawa ibu sing sepisanan tingkeban minongko upocoro pungkasan sadurungnya layar sing intine ngedongo supaya ibulan bayi bakal selamat lan bisa layar normal asal usul tingkeban tingkeban sampun wonten naliko jamanipun prabu joyoboyo saking kerajaan kediri ceritanipun yang jaman meniko wonten tiang estri kagungan asmo niken satingkeb dwe sampun ngelairake anak kapeng songo nanging boten wonten ingkang selamat prabu joyoboyo prabu joyoboyo banjur maringi sarat kagung niken satingkeb supados siram sabendinten rebu lan septu siram toyo suci ndamel jebur saking batok kelopo naliko siram dwe dipunutus didungo supados bayini lahir lan selamat pantangannya tingkeban tingkeban mboten bareng ngeluhi saking pitong sasi dikhawatirke naliko liwat saking pitong sasi bayini pun layar prematur sakdering di tingkepi mulau kui menawi menteng male ibu wajib ningkepi bayini pun kapeng pitu waktu upacara tingkeban upacara tingkeban lumrahe diadani yang dino kang pinileh ya iku dino rebu utawa sabtu yang tanggal sekawan welas lan gangsal welas sasi jowo wong jowo percaya menawa upacara tingkeban diadani yang tanggal iku jabang bayi kang mengkone di layarake lueni cahyo kang sumunar sayenggo bisodadi bocah kang pinter Toto coro tingkeban Toto coro tingkeban onowolu ya iku sungkeman, siraman, medot lawe, mecah nok, belah kelopo cengkir, brojolan, mantes, lan dodol dawat, lan rujak Sungkeman Sungkeman ya iku tradisi nyumun pandongan sing ditindakan dening calon ibu marang calon bapak Sakwise iku calon ibulan bapaknya sungkeman marawang tuwane Siraman Siraman ya iku prosesi siram calon ibu ngagem toyo suci lan kembang pitung rupo Siraman mujutake pralambang reresik diri jasmani lan jiwa Ingkang ngiramaken calon ibu wanten tiang pitu ya iku tiang sepah saking calon bapak lan ibu kalih yang sesepuh Medot lawe, calon ibu salin ngagem kain banjur di talenik kalih meneng lawe utawa janur Mecah ndok calon bapak Mecah ake ndok pitik jawa Ingkang sadarangipun ditemple ake dateng ubun-ubun kalih padaranipun calon ibu prosesi niki kagungan filosofi harapan benjing si ibu saget gangser naliko ngelairaken belah kelopo cengkir calon bapak nyigar kelopo cengkir utawi kelopo gading prosesi niki dipercaya tiang saget ngirau-ngirau jenisnya kelaminnya calon bayi menawi banyu kelopo sing metu mancor lanakeh berarti anake lanang nanging menawi banyu kelopo sing metu mung perembes berarti anake wadon bro jolan cengkir dilepetakan dateng ngerasukan calon ibu kalih yang putri saking calon ibu banjur dipun tangkep saking ngandap kalih yang putri calon bapak banjur digendeng lan dipuntilemakan dateng kamar calon ibu dungo supadus proses lahiran ipun gangser lan selamat mantas calon ibu salin direwangi pangrenggo busono kagem pitu kain jarik lan pitu kain kemben saben jarik lan kemben duweni filosofine dewe-dewe naliko salin pangrenggo busono bakal nangletaaken dateng tamu menawi busono ingkang didamel sampun pantas nopo dereng jenise jarik kain runtum supadus calon bayi saget dedus penerusnya tiang sepah cakar maknane pandungo supaya jabang bayi pinter ngolek nafkah udan liris supadus calon bayi dadi bocah sing tangguh sing alot kesatria kesatria supaya jabang bayi duweni sikap kesatria sidho mukti pengarepan supaya jabang bayi mengko duweni urib sing dihormati babon angrem pengaripan supaya mbesok jabang bayi ora urib yang kekurangan sidho asih supaya calon anak benjing kagaman melas asih sidho mulio supadus calon anak benjing mulio urib lurek lasem pengaripan supaya mbesok jabang bayi ora urib yang kekurangan wahyu tumurun gambarake pengarip mugi-mugi calon bayi pikantuk hidayah berkah rahmat soho sing rahmat ingkang limpah saking gusti ingkang moho agung sidho drajat supadus calon anak duweni kalungguhan kang duwur semen romo supadus calon lare meniko gadahi sifat-sifat utami ingkang kedah dipungadahi dening rojo utawi pimpinan rakyat jenisnya gemben gula kelopo pare anom lurik diwatan bangun tulak kecana ungu pandan binetot dodolan cendol lan rujak uyup calon ibu dodolan cendol lan rujak uyup kaleng gendong kendi calon bapak mayungi ibu naliko dodolan para undangan ingkang dugi tumbas dawet banjur bayar ngagem kreweng utawa pecahan genteng prosesi nikih kagungan filosofi yaitu harapan saki ngontu supaya benjing putranya sakit berbaur kalih masyarakat dan kecukupan kb kebutuhan dunia win win nggak kan mbak bapak semangat bener bener ini ini pol mix v ini pom perjalan bagus sih ya ganti 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 wah benar ya guys yakin aku guys matching guys disetting aku debatnya ya 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 terima kasih mas Dori ini waktu aku mbobotis nganci pitong sasi aku matur sama mas Dori aku nyumun kabay pangapurong kabay kalupotanku aku nyumun panggistu suyain tekan titi wanci ini aku mbobar ke jabang bayi ini pisau pinah ringan babaran kan tigampang lancar sehat orang kurang sawi jiopo jabang bayi pisau tak layar keturas sing ateges metuwaras lancangkep aku ugo pinah ringan karahayon kanglinuwe inggal pisau ngayai kewajibanku ya kewajiban aku lan mas Dori mupokoro ngupeni langgulowentah jabang bayi iki soko lahir tekan dewasa pisau mas Dori dati penutan jajerku dati ibu lendamping mas Dori salawasi mucutake keluarga sing samburno kabagian dono tumegang fatih amin yode nila bujuku sing banget tak tersenani wis tak tompo kabeh aturmu tak apuro kabeh kaluputan semono ugo aku yon jaluk pangapuro awet soko tindak tandukku pang ucapku sing orah nyenangke hatimu orah mergohaku siosio ananging wiminongko wujud banget torosa tersenaku marangkwe orah kendat anggon kundutungo marangkusti kangmur bangtu mati sok yon tekan titi wancine kwe mbaparake jabang bayi iki bisa pinaringan gampang lancar orah kurang sawi jiwa po sehat jangkepsi jabang bayi kwe pinaringan inggal seger waras ke ayo bisa ngurumati gula mentah lan nuntun jabang bayi iki soko lahir tumaking dewasa kanti pangajap mugu besok bisa jadi bucah kang becek kasinungan pangkalan derajat runtut ono ing subosita kang luhur bisa mikunani kanggo agomo keluarga masyarakat bongso la negoro amin iya mohon tepuk tangan ya bapakku sekalian iya ternyata akhirnya rembes ke bawah ini kemudian dibunuh oleh mbak nila supaya segar dan sehat sampai pada saatnya nanti melahirkan air air si air 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton